Intro Waduh Ini mobil polisi dia tadi ngikutin gue kenapa ya Aduh ampun 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 Pak jangan tangkap saya dong Pak sumpah jangan tangkap saya Motornya jangan di tengah jalan ini Saya mau masuk ke dalam Ibu cakep bener Jadi Ibu gak mau nangkep saya nih Gak saya gak akan nangkep mas Saya ini mau ke kantor okejek Kalau motornya mas di tengah jalan Gimana saya mau masuk ke dalam Iya saya ngelangin ya Bu ya Yaudah sekarang motornya ke pinggirin Saya mau masuk Ada polisi cakep bener ya Hihihi Kalau begitu mas saya juga rela ditangkap Baik Jadi yang sudah datang untuk pelatihan safety riding hari ini Harus menjalani pelatihan dengan baik Mengerti? Gerti mbak Oke ikut Mbak Prima Ya Bisin mbak Itu poloannya udah pernah datang Oh oke Suruh masuk aja Tidak Bentar ya Bu Ya Selamat pagi Mbak Halina saya Prima Halo Mbak Cindy saya Prima Selamat datang di Okejek Selamat pagi semua Pagi Mas Mas kenapa kau nunduk terus Teman saya takut polisi Loh kenapa takut Kita kesini bukan untuk nilang mas kok Yang bener guys Aku gak mimpi kan Mau kemana mas? Ke dalam Mau ikut pelatihan juga? Iya Saya gak kenal mas Saya juga gak kenal bapak nih Kayaknya bapak saat pembaru ya Pak Driver-driver Okejek itu saya kenal semua Asna Seno Mul Iqbal Sherly Tetep aja gak bisa mas Iya Saya udah bilang sama Mbak Prima Saya juga kenal sama dia Ayo buruan Seri Sherly jaket nyiksa gue ini Kecil banget Eh Lu udah di dalam jangan risik ya Gini Iya Tapi lu benerin Muka lu benerin Diam loh ya Kalau lu sampe berisik di dalam Bisa ngapis gue di omelette sama Mbak Prima Diam loh ya Dioper ya Eits Aku doang Aku doang Aku doang Aku doang Aku doang Oke, semua sudah dapet kertasnya kan? Sudah, Bu. Dibagi di grup A. Pelatihan with peluang cantik. Gue dapet foto pawon yang ngasih pelatihan. Cantik. Ah, asal gue. Tau gitu, gue ikut pelatihan di kantor. Lah, iya, lumayan bisa foto. Gue bingkai, terus gue pasang di ruang tamu. Loh, weh, tungguin gue. Lo mau berada kemana? Kantor, Bang. Ada peluang cantik. Peluang cantik apaan? Lihat aja di grup. Di grup? Turun. Turun. Wah, iya cantik banget. Selain memenuhi persyaratan SIM, STNK, dan pelindung kepala atau helm, maupun kelengkapan kendaraan lain, mengendarai sepeda motor harus mempunyai etika. Ada yang tahu, etika berkendara itu apa saja? Saya, Bu, memahami rambu-rambu lalu lintas. Tepat. Tapi, Bu, kalau peraturan itu selain dipahami juga harus dipraktekan kan, Bu? Kelengkapan percuma. Nah, itu lebih tepat lagi. Karena, etika berkendara itu sangat perlu. Ini bertujuan untuk menghormati, menghargai, dan menjaga keselamatan pengendara lain. Apalagi, setiap orang pasti tidak akan pernah mengharapkan kecelakaan. Betul kan? Pastikan kendaraan yang akan digunakan benar-benar dalam keadaan yang siap. Baik itu rem, kopling, dan ban, ataupun yang lain-lain. Dan jangan lupa juga, lengkapi surat-surat kendaraan bermotornya. Nah, di sini ada yang pernah kena tilang karena kelengkapan kendaraannya bermasalah? Oh, ada, 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 Bu. Itu, bahas, Mak. Nah, hati-hati makanya, kalau misalkan mau berkendara, harus dipersiapkan segala sesuatunya. Baik, ada yang mau menambahkan lagi? Apa etika berkendara itu? Iya, kamu, Mbak. Hah? Saya. Helm standar S&I, Bu. Iya, betul. Jadi, baik pengundi maupun yang dibonceng, wajib menggunakan helm S&I. Saya ada pertanyaan, Bu. Iya, silakan. Sebenarnya, kalau kita naik motor itu, batas maksimumnya itu berapa sih? Hei, Mbak. Senang, itu aja pake nanya. Ya udah jelas lah, 80 km per jam. Kurang tepat, yang benar itu 60 km per jam. Ada yang mau menambahkan lagi? Saya, Bu. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Loh, kok temannya malah ketawain? Jadi, sebelum berkendara, kita juga wajib berdoa kepada Tuhan. Supaya diberi keselamatan dalam berkendara. Jawaban yang bagus itu, Mas siapa? Mulut, Bu. Pakai hati. Bang, Opang. Shhh, adik. Apa ini sini? Kutang. Opang kan? Mbak Prima kan ya? Mbak Prima ya? Lo ngapain di sini? Pengen ini, ikutan pelatihan. Ya nggak bisa dong, Pang. Pelatihan ini tuh khusus mitra OKJek. Apa-apa dong? Ya. Nggak bisa. Lo keluar sekarang. Bisa dilanjutkan, Bu. Maaf, Mbak. Sebentar, ada masalah. Lo ikut gue. Ayo. Ya, Mbak Prima. Loh, maksud sih ngobrol ikut pelatihan? Ya nggak bisa dong, Pang. Kalau lo mau ikut pelatihan safety riding kayak tadi, lo harus jadi driver OKJek dulu. Wah, itu mah satu hil yang mustahil dong. Hah? Mustahil. Yaudah deh, daripada lo ganggu di sini, di dalam, mendingan lo pulang aja sekarang ya. Pak! Pasal Pak. Ya, Bu. Tolong kantor masing ini keluar ya. Baik, Bu. Pastiin dia keluar. Ya. Ya. Ah, payah dah lu ah. Masa keluar kantor aja kaget tahu jalanannya? Ya, ntar gue keluar sendiri. Gara-gara adik nih. Ini gagal ikut safety riding. Ah. Gara-gara adik nih, tau nggak? Jadi usir sama Mbak Prima, ya kan? Ah. Ah. Adik tuh kesini. Gara-gara adik tuh kaget. Kok ada Bang Opang disini? Jangan bisa nangis gitu ah. Udah Bang Opang balik dulu deh. Nih, titip. Jaket OKJek. Tuh. Gara-gara adik. Gara-gara adik. Gara-gara adik. Gara-gara adik. Gara-gara adik. Terima kasih.